oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sahabat kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi kesehatan harddisk yang 0% oke seperti yang punya saya ini ya sahabat sahabat ya kita akan melihat kesehatan harddisk komputer kita melalui aplikasi harddisk sentinel ya nah sahabat kita perlu mengecek kesehatan harddisk kita itu karena kalau kita tidak ngecek kita tidak tahu kondisi harddisk kita dan suatu saat ia akan mati maka kita akan kehilangan data nah jadi kita harus cek sahabat-sahabat ya untuk harddisk kita itu bagaimana oke kita akan coba untuk ngeceknya nah sahabat ini sudah saya buka ya adalah aplikasi this harddisk sentinel 5,61 pro nah disini terbaca harddisk saya yang data kedua data-data ini yang saya kedua ya untuk yang ini window nah harddisk saya yang 2 terabyte ini kesehatannya 0% sahabat-sahabat nah sekarang bagaimana supaya kesehatan harddisk ini bisa meningkat ini yang akan saya bahas ya nah bagi sahabat-sahabat yang ingin mendownload aplikasi disintenel ini berdebaran di internet ya silahkan di download di search sendiri dicari nanti kalau sempat saya akan kasih linknya di ini ya di deskripsi video ini caranya mudah gampang ya sahabat-sahabat nah ini kan kesehatannya seperti ini ketika komputer kita dihitung kehidupan jadi kesehatan harddisknya 0% suhunya 42 nah kemudian kinerja 100% kesehatan harddisk 0% ada kegagalan terprediksi nah jadi harddisk ini tidak sehat intinya ya nah masa kerja harddisk itu 551 hari 12 jam perkiraan sisa umur 0 hari nah jadi kemungkinan kita ketika mengopi data ke harddisk data saya yang ini setelah di copy nanti tidak bisa diambil lagi itu ya artinya harddisk ini nyaris takut dapat digunakan lagi nah kemudian total cacah mulai stop nah ini ya ada 660 berapa nih ya yang sudah di stop yang sudah tidak bisa dibuka lagi nah untuk mengembalikan ini sebenarnya harddisk ini tetap tidak bisa diperbaiki ya yang namanya ada bad sektornya cuman kita mengakali saja supaya data kita tidak hilang ya nah caranya adalah kita langsung menuju ini ada suhu ya ada tinjauan umum ada informasi ya oke nah kita langsung menuju ke menu smart oke smart harddisk sentenel ya sahabat-sahabat nah ini kita klik nah ini kita klik kanan ya kita ubah menjadi disimal seperti ini ya beli kita klik kanan di bagian sininya nah oke batal ya nah rubah jadi disimal supaya nyaman angkanya ini disimal seperti ini oke ini saya sudah saya rubah ya oke sudah saya rubah nah jadi diklik kanan di angkanya disini lalu kita rubah nanti ke disimal nih ruas data disimal oke yang semula rasanya seperti ini ya punya saya nah kalau seperti itu susah kita membacanya ya sahabatnya jadi kita matikan saja nah kita ruas desimalnya kita semula kan seperti ini jadi kita bentuk jadi disimal untuk apa supaya kita mudah untuk merubah data hasil pembacaan log dari harddisk ini harddisk yang rusak ini oke nah kemudian setelah terbuka semat seperti ini dan kita pilih mode disimal ruas disimalnya kehidupkan ya ini sahabat nah langkah berikutnya adalah kita cari harddisk yang bagian bagian-bagian harddisk yang error ini error ya sahabat-sahabat ya oke nah ini juga error kalau error seperti ini sudah tidak dapat diperbaiki nah tapi kalau ada yang error seperti ini ini masih bisa kita perbaiki dengan merubah menghilangkan angka satu errornya disini oke ini tanda bacanya disini ya gagal bacanya caranya adalah nah kita klik angka 0 itu lalu kita klik ok lalu kita isi data ini sesuai angka ini tapi di depannya kita tambahkan min untuk menghilangkan data error ini oke kita min 1 itu ya min ketik angka min lalu ketik angka yang ada disini kalinya 10 ketik 10 kalinya 20 ketik 20 dan seterusnya setelah itu ya tinggal kita klik ok nah sahabat ini akan berubah menjadi contrengan artinya masalah sudah jadi hilang nah oke ya sahabat ya kita lanjut ke yang berikutnya nah oke min 1 kenapa min 1 karena angka disini min 1 oke nah sudah hilang ya terus ini belum bisa ya karena ada yang lumpuh nah ini ada data yang lumpuh nah kita hilangkan saja pembacaan terhadap data yang lumpuh ini dengan cara menghapus tanda centang di bagian barisan data yang lumpuh ya bad sektor ini namanya hard disk sudah bad sektor sudah lumpuh oke kita klik oke hilang artinya data ini sudah tidak terbaca lagi kelumpuhan hard disk ini sudah diabaikan lanjut lagi lanjut lagi yang lumpuh yang mana lagi ini relokasi sektor nah bad sektor juga ya ini tadi lumpuh ini tadi pra gagat oke pra gagat itu apa ya nah sektor dipindahkan ke wilayah kosong ya oke kita buang juga tanda centangnya oke oke sekarang kesehatan hard disk saya bisa dilihat disini hard disk saya sehat 80% oke sahabat ya nah sudah oke sahabat sahabat jadi sangat gampang untuk memperbaiki kita kembalikan kesini nah kita scan screenshot ini kita kirim ke teman jadi kita tidak malu punya hard disk yang kesehatannya nol ya sahabat sahabat maklum saya hard disk ini hard disk bekas ya sahabat saya beli kemarin 20 ribu ya jadi seperti ini tapi ya saya hanya gunakan untuk data saja bukan untuk window nah sahabat sahabat tapi ini jangan digunakan tips ini jangan digunakan untuk membohong-bohongi pelanggan bagi para penjual hard disk ya jangan digunakan untuk menipu-nipu ya sebab ini hanya tipuan artinya pembacaan dari hard disk sentenel itu dimatikan saja ya hard disk kita sebenarnya tetap rusak ya rusak ya rusak sahabat-sahabat ya tidak bisa diperbaiki kecuali oleh teknisi dengan cara merekonstruksi rekondisi hard disk itu dengan aplikasi ya tidak bisa direkondisi sahabat-sahabat ya jadi kalau mau memperbaiki hard disk kita harus membersihkan merekondisi dan mereset semua data yang ada dalam hard disk itu supaya kembali ke pengaturan pabrik kalau hanya di sentenelnya yang kita akal-akali itu tidak merubah kesehatan hard disk kenapa jadi semula 0 menjadi 80 karena pembacaan disini tadi kita hapuskan kalau kita centang lagi disini coba kalau tidak percaya nah sahabat kesehatan hard disk saya kembali jadi 0% oke ya supaya enak dipandang jadi kita abaikan aja karena tidak bisa diperbaiki untuk memperbaiki ini harus menggunakan chip ya nah jadi yang hanya dimiliki oleh para teknisi perbaikan hard disk atau kita bersihkan kalau kita tidak bisa membersihkan ya tambah parah rusaknya oke sahabat-sahabat demikian nah pada kesempatan ini saya berbagi cara untuk meningkatkan kesehatan hard disk melalui aplikasi hard disk sentinel ya sahabat-sahabat bisa aja ini dipergunakan bisa juga untuk dimanfaatkan memang kalau sudah seperti ini jalannya komputer akan makin cepat ya makin cepat sebenarnya tapi data hard disk masih rusak hanya saja ini data dipindahkan ke tempat lain oke sahabat terima kasih atas perhatiannya mudahan ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati